Petani kopi di Kabupaten Temanggung saat ini melakukan panenraya kopi jenis Arabica. Berdasarkan pantauan di Desa Kemiri Ombo, Kecamatan Gemawang, produktivitas kopi menurun dibandingkan tahun kemarin. Penurunan hingga 40% ini akibat pengaruh musim kemarau. Karena pada masa berbunga, bunga kopi banyak yang kering dan kemudian rontok tidak menjadi buah kopi. Menurut petani, pada tahun kemarin di lahan 1 hektare dapat memanen hingga 15 ton biji kopi, namun sekarang hanya 9 hingga 10 ton. Meski produktivitas menurun, namun harga kopi biji basah jenis Arabica mulai naik dari harga sebelumnya Rp5.500, kini menjadi Rp7.500 per kilo. Kalau untuk kemarin, kalau semuanya itu dari kebun saya itu, semuanya bisa mencapai 15. 15 tahun, tapi untuk sekarang ini diperkirakan turun ya Pak? Turun, turun sampai sekitar ya di bawah 10. Itu penyebabnya apa Pak? Penyebabnya itu musim kemarau, musim kemarau panjang, jadi kan bunga-bunganya, bunga kopi ini enggak jadi kering, runtuhnya kering. Jadinya semuanya kobong atau hangus itu kemakan sinar matahari, hujannya enggak sampai 5 bulanan lebih. Untuk mendukung kesuksesan para petani kopi, pemerintah Kabupaten Temanggung terus mendorong penjualan kopi petani dengan menggandeng pihak swasta maupun kooperasi kopi. Harapannya, harga jual kopi basah jenis Arabica maupun Robusta dikisarkan Rp10.000 dan Rp7.000 per kilo. Kalau totalnya kita, kopi bagus, Arabica-nya itu panen raya, itu sekarang posisinya per kilo ceri sudah naik dari 7.500, awalnya kemarin 5.500. Nah ini sudah mulai berlomba-lomba membeli ceri kopi. Nah ini kopi ini lah yang bisa jika-jika, kopi temanggung semua. Jadi sekarang kopi temanggung itu sudah anu ya, istilahnya sudah melegenda, orang sudah mencari. Nanti jenis kan bisa, yang panen raya daerah Kelidung, Tretet, Lansari, Konoboyo, untuk Arabica-nya, kalau yang Robusta merata di mana-mana. Tahun 2020, luas taman kopi di Temanggung mencapai 23.000 hektare. Jumlah ini terdiri dari 3.000 hektare tanaman kopi Arabica dan 20.000 hektare tanaman Robusta. Dian Setiawan melaporkan untuk Temanggung TV.